Sudah terlihat ya Pak? Baik, Pak Ibu-Ibu semuanya, safety moment kali ini mengenai gas metering incident. Sebenarnya nggak banyak terjadi gas metering incident ini, kecuali kalau ada istilahnya yaitu kalau desain integrity of technical integrity issue. Ini juga berkaitan dengan ini. Ini terjadi di India beberapa tahun yang lalu, jadi ada incident yang terjadi di gas terminal, di Indian Gas Processing Plan. Ini mengecewakan fire and explosion, dan damage juga instalasi dari prosesing plan tersebut. Apa yang terjadi, Pak Ibu semuanya? Jadi ada extensive hydrocarbon vapor cloud yang diikuti dengan vapor and explosion yang terjadi di terminal, di gas processing plan. Ini asalnya terjadi karena dia punya metering di terminal, seperti biasa di gas processing plan itu ada metering sistemnya. kebenaran gas ini datang dari pipeline, kemudian dia bercampur antar gas dengan kondensat. Dari offshore masuk ke offshore. Jadi ada gas dengan kondensat, kemudian ada leak di metering sistemnya, sehingga menyebabkan loss of containment, kemudian ada ignition, dan menyebabkan terjadi fire and explosion. Untungnya tidak ada korban ketika itu. Tidak ada korban, tapi damagenya luar biasa, nanti saya lihat fotonya. Dan ini terjadi pada asal muasanya dari ada 6 inch single chamber orifice, orifice meter, yang digunakan untuk metering di si kondensat flow ini. Ada leak dari situ, dari sistem orifice-nya, sehingga dia diketahui karena waktu terjadi leak itu, pressure sama flow-nya itu fluktuasi. Jadi ada fluktuasi dari metering-nya, di downstream inlet dari pressure transmitter sama flow transmitter, ada fluktuasi tiba-tiba dari pressure sama flow-nya. Sehingga bisa ditauh bahwa terjadi leak-nya di situ. Kalau Bapak-Ibu lihat, ini gas cloud-nya, hidrocarbon vapor cloud-nya. Kalau sudah terjadi vapor cloud seperti ini, dia tidak menunggu ignition source, tapi gas cloud ini akan mencari di mana ignition source dan gampang sekali terbakar. Jadi kalau gas cloud seperti ini sudah kondens, sehingga begitu ada ignition, dia tidak dimulai dengan fire tapi langsung meledak dulu dan kemudian dia burn back sumbernya ke source dari leak dan menyebabkan kebakaran yang sangat vital di sini. Jadi selanjutnya, apa yang terjadi, sebelumnya saya lihatkan ini setelah terjadinya, jadi parah sekali kerusakannya, sehingga ada pipa yang kolaps karena strukturnya juga tidak ada fire fluking sehingga kolaps dari pipanya sendiri, jadi sulit untuk menghentikan kebakarannya. Apa terjadi? 6 hari sebelum incident terjadi, sebenarnya si orifice meter ini, O-ringnya itu diperbaiki begitu ya, cuman waktu mereka memperbaiki itu tidak ada data bahwa mereka membeli orifice yang sejenis. Tidak ada data mereka membeli O-ring yang sejenis, kemudian speknya juga sama, tidak ada data. Sehingga kemungkinan mereka menggunakan O-ring yang tidak standar sehingga integritinya dilakukan. Kemudian selanjutnya ketika mereka memasang penghentikan dari orifice meter O-ring ini tidak dilakukan sesuai prosedur. Sehingga pengencangannya juga tidak dilakukan sesuai dengan sebagaimana mestinya, sehingga diketahui ada nut yang dislock, yang lepas ketika diinvestigasi. Tidak ada MOV-nya, motor operatif VARP, tapi tidak ada probation untuk remote operation. Jadi mestinya MOV itu bisa dioperasikan dari remote-tree, tidak di tempat, tapi remote-tree bisa dioperasi. Dan yang selanjutnya juga tidak ada ISD sistem yang bisa melokalasi inventory di situ. Jadi kalau terjadi sesuatu misalkan, kalau ada ISD, dia bisa diisolasi, di-diseksionalisasi, sehingga hard carbon source-nya tidak, air carbon-nya tidak feeding terus ke tempat yang leak tersebut. Dan yang selanjutnya disebutkan, saya sebutkan tadi pipa tadi patah gitu ya, jatuh karena strukturnya itu tidak dilengkapi dengan VARP. Ini sumbernya dari sini, ini flanges-nya, dan mestinya dia di-seal dengan O-ring yang bagus, kemudian selanjutnya pemasangan bolt-nya juga tidak benar, tidak sesuai prosedur, sehingga ada nut yang dislock. Nah, root cost-nya, Bapak-Ibu semuanya, root cost-nya, bahwa loss of containment atau leak ini terjadi karena non-standard spare, jadi O-ring-nya tidak standar, ketika mereka melakukan maintenance dari orifice meter. Kemudian immediate cost juga karena tadi sebutkan failure dari O-ring tadi juga menyebabkan kondisinya leak, juga karena tadi ceiling-nya itu under high pressure, kemudian improper clamping dari ceiling surface, dari bolt dan start-nya tidak tepat, tightening-nya sehingga loose, menyebabkan O-ring-nya itu tidak rapat. Ini yang contributif dari cost of failure. Dan kemudian delay detection, ada FNG detection, fire and gas detection ada di situ, tapi delay, kenapa ini delay? Biasanya ini terjadi karena mapping-nya kurang baik, sehingga penempatan FNG-nya tidak sesuai dengan potensial source dari leak. Kemudian selanjutnya, delay respon dari isolate and depressurized dari hydrocarbon circuit. Tidak ada ISD sistem di situ, MOV-nya juga tidak bisa dioperasikan remotely, sehingga hydrocarbon itu kalau dia ada leak, mesti ada isolate upstream-downstream, secepatnya ini tidak bisa dilakukan karena sistemnya tidak komprehensif. Kemudian yang terakhir bahwa, ini yang penting, integritas dari investigasi disebutkan, ignition source itu ternyata dari lampu. Ini lampu di dekat situ, ini kemungkinan dia tidak EX-rated atau tidak explosion-proof, sehingga ketika ada loss of karma, ada gas cloud vapor, ini masuk ke lampu yang tidak setanar atau di explosion-proof, ini ignition yang terjadi di sini. Jadi ini bisa ditahui waktu di video, jadi fire propagation itu berasal dari sini dan lari masuk ke source of leak-nya itu sendiri. Demikian Pak Edi, Bapak-Ibu semuanya, semoga menjadi pelajaran bagi kita, metodic system sekalipun cukup aman, tapi ada hal-hal tertentu yang bisa dilakukan untuk meminimasi potensial terjadinya fire propagation exposure. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi Ansa atas penyambahan sistem memenyah. Kita lanjutkan dengan cara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Joko Suseno. Waktu kami persilahkan Pak Joko. Oke, Pak Edi dan Bapak-Ibu semuanya, terima kasih untuk waktunya. Mungkin pada kesempatan sore hari ini, saya mau mencoba untuk share knowledge untuk gas mattering system. Ini di proyek yang lagi kami lakukan di Saka Indonesia Bankal Limited. jadi di Bapak-Ibu semuanya untuk share screen, Pak. Oke, Pak, untuk yang perkenalkan, nama saya ini Joko Suseno. Saya bekerja di PT Jeterapan di Mandunggal, untuk proyek yang lagi kami kerjakan di sales gas mattering untuk samperlian proyek di Saka Indonesia Bankal Limited, Pak. Jadi, di sini kami bersama dengan packager membuat atau mewasang untuk gas mattering di Saka dengan kapasitas top rate-nya itu 2 sampai 30 mm SCFD. ini yang desain pressure 41,4 bar, desain tempat turunnya 60 derajat jesus ini. Jadi, untuk yang ini kurang lebih lokasi untuk yang akan dipasang mattering. Untuk yang pertama di tie-in, ini tie-in untuk yang pipai, pipai ini ada 2 tipun, ada yang above ground dan di underground. untuk dari tie-in ini, kita sampai mattering ini above ground, di downstream-nya mattering, kita menggunakan yang underground. Untuk poin-poin atau item yang kita kesejar adalah di tie-in point, mattering, untuk yang output-nya sama untuk di subsession. Untuk yang di pipa biru ini, yang biru muda ini adalah yang above ground. Selanjutnya untuk yang biru, ini adalah yang di underground. Untuk yang di substation ini adalah untuk yang berbelan ini, jadi untuk yang posisi, untuk yang flokom, Pak. Nanti flokom kita tempatkan di substation. Dari substation menggunakan existing pipe break menuju mattering ini untuk yang jalur kabelnya, Pak. Ini adalah untuk yang PNID-nya ini, Pak. Untuk yang, sorry, untuk PFD-nya ini, yang ada 3 item untuk yang di tie-in point-nya ini, untuk yang di monster. Ini sedikit cerita untuk yang, apa, untuk yang kita memasang metering ini, karena untuk yang existing ini adalah si Saka ini supply ke PT PLN. Tapi dengan berjalannya waktu, ada kemungkinan untuk PLN yang akan mengurangi pasukan gas-nya dari Saka. Jadi Saka sudah antisipasi dengan memasang line baru atau jumper line baru untuk disalurkan ke PGN, Pak. Jadi yang gas yang tidak diterima di atau sudah tidak dipunjukkan di PLN akan dialihkan ke PGN menggunakan pipa 8 ini, Pak. Jadi ini akan dipasang mattering di pipa untuk 8 ini, Pak. Ini adalah untuk yang PNID dari metering tersebut. Ini sistemnya adalah untuk yang double stream, Pak. Jadi sistemnya jadi kalau walaupun ada satu yang fail, jadi masih bisa menggunakan stream lainnya, Pak. ini adalah hasil diagramnya. Jadi ini adalah untuk pilih-pilih instrumen dari pressure, temperatur, termasuk yang indikator untuk temperatur indikator dan pressure indikator. Ini namanya ada flokom juga selanjutnya. Dari flokom ini ada kita pasang PC meter atau HMI, ini ditempatkan di subsystem ini. Dari subsystem ini kita juga ada komunikasi ke assisting di kontrolnya, Pak, untuk yang ini, Pak, untuk HMI-nya, Pak. Ini mungkin peralatan metering, ini secara jendal, ini ada lima, 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 lima. Ada yang metering segitnya, metering panelnya, untuk analisa reselter, flokom, dan PC meternya. Untuk metering segitnya ini kurang lebih yang akan kita pasang kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada untuk yang inlet-nya ada dari ujung sini. Ini ada manual valve, ada double dia. Awalnya desain awalnya single, Pak, tapi karena dengan desain atau perjalanan waktu, mereka minta redundant, jadi kita pasang untuk yang isolasinya itu pakai redundant manual valve, Pak. Manual valve ini juga dilengkapi dengan indikasi open plus-nya, Pak. Terus untuk di dalam meter yang segit sendiri ini adalah untuk peralatan instrumennya kurang lebih ada delapan. Ini ada gas chromatograph, orifice meter, selanjutnya flow meter, pressure transmitter, temperature transmitter, pressure indicator, temperature indicator, dan multivariable transmitter. Multivariable transmitter di sini kita gunakan, sebelumnya di desain awal itu menggunakan yang manual, Pak, yang menggunakan button itu, tapi karena dari si klien yang minta yang otomatik, jadi kita pasang jadi pakai multivariable transmitter ini, Pak. Ini yang untuk yang di item-item ini mungkin saya akan fokus di orifice meternya saja, Pak. Untuk orifice meternya, untuk instalasinya, kita follow untuk yang ISO 5167, Pak. Jadi untuk di straight line-nya itu kita kasih straight line-nya yang ini pakai 17D, Pak. Tapi 7D ini untuk profilernya, 10D, dan untuk di downstream-nya di orifice meter ini, 5D. Ini orifice plate yang kita gunakan adalah tipe konsentrik. Untuk tipe-tipe orifice plate ini sebenarnya ada 4 tapi yang digunakan untuk yang karena ini gas jadi menggunakan konsentrik. Untuk tipe-tipe orifice plate ini ada konsentrik, eksentrik, kwadran, dan segmental. Tapi yang akan digunakan di dalam atau metering ini adalah tipe yang konsentrik. Untuk tipe-tipe yang lain bisa dilatihkan. Ini tipe berikutnya, ini tipe eksentrik, tipe segmental, dan kwadran radius ini. Selanjutnya ini untuk yang orifice, senior orifice atau untuk yang flank-nya. Flank-nya mungkin untuk yang kalau kita lihat dari gambar yang waktu safety moment tadi menggunakan tipe junior orifice, Pak. Tapi yang akan kita gunakan di proyek ini, ini menggunakan senior orifice atau yang double chamber, Pak. Untuk kelebihan dari double chamber ini, jadi kita bisa mengganti plate-nya itu sewaktu secara online. Jadi walaupun proses lagi jalan, kita bisa langsung mengganti orifice plate-nya tersebut. Untuk orifice plate-nya sendiri di proyek ini, ada tiga size yang kita gunakan. Yaitu untuk yang size pertama itu adalah dengan orifice diameter itu 3.5 inch. Ini untuk meng-cover for it, untuk minimal 2, normal 6.5, dan maksimal 15 mm SCFD. Ini beta ratio-nya 0.38. Selanjutnya untuk yang plate kedua, ini orifice diameternya 3.99 inch. Ini untuk meng-cover for it, minimal 3.5, normal 10.75, dan maksimal 25 mm SCFD. Selanjutnya untuk plate ketiga, ini orifice diameternya 4.79 inch. Ini meng-cover for it, minimal 5.5, normal 16.25, dan maksimal 38 mm SCFD. Ini dengan beta ratio 0.6. Untuk beta ratio sendiri bisa kita, atau rumusnya adalah dari D2 per D1. D2 ini adalah dari pipe ID. Pipe ID ini adalah 8 inch, kurang lebih 7.981 inch. Jadi yang untuk beta ratio ini, hasilnya dari D2, misalkan orifice diameternya, yang plate pertama itu 3.05 per 7.981, hasilnya 0.38, dan seterusnya. Ketujukan untuk yang plate kedua dan plate ketiga ini. Ini untuk yang, sorry, untuk analiser shelter ini untuk yang gisit, termasuk dengan tapung helium-nya dan mixture gas kalibrasinya. Untuk yang bagian dari, untuk yang metering selanjutnya adalah metering panel. Metering panel ini, untuk yang tapping EO tadi, untuk kepakabelannya, kita dari film instrument, kita masukkan GJB, selanjutnya masuk ke dalam panel ini. Yang keempat selanjutnya adalah flowcom ini adalah masih bagian dari komputer, tapi dia ada indikasinya juga, ada lokal indikasi di dalam si flowcom yang tersebut. Selanjutnya untuk yang bagian yang terakhir adalah PC metering ini adalah HME, jadi untuk memonitor dari si metering tersebut. Dalam metering ini juga kita lengkapi dengan printer, sebenarnya printer ini ada dua, tipe yang laser jet, ini biasanya yang kita gunakan untuk reporting, terus satu lagi ada yang tipe dotmetric. Jadi walaupun kenapa dotmetric digunakan, mungkin karena ini kan kusinya untuk yang alarm, jadi semua alarm akan langsung tercetak di dalam printer dotmetric. Jadi kalau karena suaranya berisik, mungkin jadi operator, jadi aware bahwa di sana terjadi alarm. selanjutnya untuk bagian-bagian dari metering, mungkin kurang lebih seperti itu, ini untuk saya akan hibukkan untuk inspeksi dan test plan yang akan dilakukan untuk pemasangan metering itu. Itu ada inspeksi material, hidrotest, APT, dan SAT. Inspeksi material ini selain dari kita sebagai kondaktornya, juga packager selanjutnya, ada dari pihak diesel migas, termasuk perusahaan inspeksinya. Jadi semua harus konsider atau melakukan, ITP ini harus kita jalankan. Ini ada inspeksi material, hidrotest, APT, dan SAT. Ini mungkin untuk kurang lebih untuk yang bahan-bahan paling kiri adalah untuk awal untuk inspeksi materialnya, jadi sebelum dilakukan welding dan seterusnya, ini dilakukan pencocokan materialnya sudah sesuai dengan data sitenya atau belum. Setelah semua selesai, terpasang, do welding, nanti dilakukan, untuk pipanya dilakukan hidrotest ini. Hidrotest ini kita lakukan mengikuti dengan desain pressure dari pipa itu. Desain pressure pipa dari yang 8 ini adalah kurang lebih sekitar 41.4 bar gate. Jadi kita melakukan tesnya itu 1,5 kali lipatnya, jadi kurang lebih 60 sekian bar gate itu, Pak. Untuk yang itu. Terus itu ntar ada, ini untuk yang itu sekitar 62.1 bar gate untuk hidrotestnya. Selanjutnya untuk gambar berikutnya adalah proses FAT. Jadi kita untuk yang ini di dalam pengkabelannya. Jadi untuk semua transmitter, kita lakukan obtes, kita cek, bacaannya sudah sesuai atau belum. Mungkin terus selanjutnya sebelum... Jadi pihak-pihak yang berkompetensi di dalam situ mentoring ini adalah, atau mentoring ini menggunakan COI. Sebelumnya itu yang kalau kita refer ke SDM tahun 2017 ini kan, ada SKPP dan SKPI, jadi sertifikat kelayakan penggunaan peralatan dan sertifikat kelayakan penggunaan instalasi. Tapi untuk yang setelah SDM nomor 18 tahun 2016 ini kan, SKPP itu menjadi COI. Jadi di dalam mentoring ini memerlukan COI, yaitu sertifikat of instalasi ini. Yang pihak, selain yang di JASMIGAS tadi, ada satu lagi pihak yang berkompetensi untuk melakukan kalibrasi orifice plate-nya. Jadi yaitu Direkturat Meteorologi. Jadi mereka adalah yang berkompetensi untuk melakukan verifikasi apakah mentoring ini sudah sesuai atau belum. Mungkin untuk sharing knowledge saya hari ini, cukup sekian mungkin ada pertanyaan atau pertamakan, silakan Pak, mungkin bisa kita. Baik, terima kasih atas presentasi yang sudah diberikan dari pengalaman dalam menjalankan proyek di perusahaan tadi. Berikutnya kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Bisa dituliskan di dalam chatbook ini. Kalau ada pertanyaan atau kalau mau langsung disampaikan, bisa disampaikan secara langsung. Kalau mau ditulis juga silakan ditulis. Sambil nunggu pertanyaan yang muncul, mungkin saya ingin bertanya, Pak. Ini personil-personil yang terlibat ini ada berapa disiplin dan berapa orang dari perusahaan Bapak ini. Silakan, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Mungkin untuk personil-personil yang terlibat, terutama yang dari posisi disiplin untuk instrumentasi. Instrumentasi untuk jumlahnya juga, Pak. Maaf, jumlahnya juga, Pak. Iya, jumlahnya. Disiplinnya apa saja, jumlah berapa. Oke, Pak. Untuk yang disiplinnya, mungkin untuk yang instrumentasi ini kurang lebih untuk dari kami itu ada dua, dari vendor mungkin juga ada dua, jadi ada kurang lebih empat orang. Terus selanjutnya ada dari piping juga, Pak. Piping itu satu orang. Terus untuk yang struktur itu satu orang juga. Kalau dari mana, dari packagernya itu ada satu orang. Jadi kurang lebih empat orang termasuk dari QC-nya, Pak. QC masing-masing satu orang. Jadi kurang lebih untuk ada tiga disiplin, yaitu instrument, piping, QC, piping, instrument, struktur, sama QC, Pak. Total kurang lebih sepuluh orang. Dari awal dimulai, dari kick-off meeting, berapa lama ini, Pak, proyek keselesaiannya? Seperti metering ini. QC masing-masing metering. Ini kurang lebih kalau dari, ini kurang lebih tetap empat bulan, Pak. Jadi bulan April kemarin, Pak. Empat bulan, langsung selesai ini, Pak. Ini QC masing-masing metering. Ya, ini betul. Ini lagi untuk close punch list, Pak. Karena waktu kemarin, FAT terakhir itu ada punch list. Jadi sebelum kita delivery ke set ini, kita mau close punch list dulu, baru kita ke-deliver ke lapangan dulu. Oke. Nah, ininya yang peralatan yang paling lama delivery-nya apa kalau dari vendor-nya ini, Pak? Kalau untuk yang lama itu yang masih kita tunggu itu yang manual valve ini, Pak. Valve paling lama? Iya, mana valve ini, Pak. Kalau kemarin-kemarin kan, karena kemarin mereka ada stok itu, jadi kita agak terbantu di sana. Kalau misalkan enggak ada stok, enggak ada transmitter kayak yang berhubungan dengan mikroposessor ini kan jadi isu global, jadi pasti akan di-deliver lebih dari 24, tapi bisa lebih itu, Pak. Tapi karena mereka ada stok, jadi aman. Wah, ada stok ya ini. Iya, betul. Supplier-suppliernya luar biasa antisipasinya. Iya, betul. Belum ada proyek, masih ada alatnya. Iya. Kalau bangsa apa, ini katakan basic engineering-nya segala macam itu berapa lama? Kalau basic engineering karena udah ada fit-nya mungkin 3 bulanan itu, Pak. 3 bulan ya? Jadi itu kalau fit sudah ada 3 bulan. Iya, iya. Belum ada detail engineering mungkin lebih lama dari basic. Itu gimana, Pak? Oh, itu, Pak. Sorry, di-repeat, Pak. Mungkin kalau takut enggak pas ini. Tadi kalau kita mau... Kalau program tadi proyeknya dari Pak Joko tadi kan 4 bulan sampai selesai. Bukan, Pak. Bukan. Itu kalau, Sari, untuk yang sampai saat ini itu maksudnya dari keep-off meeting sampai sekarang itu 4 bulan itu. Oh, ini berjalan. Tapi sampai delivery nanti itu schedule testing commissioning dan handover. Oke, kurang lebih kita kemarin dapat target itu sekitar 7-8 bulan itu, Pak. 7-8 bulan? Iya, iya. Basic engineering-nya berapa lama? Dan detail engineering-nya berapa lama? Ini kita kan parahal, Pak. Jadi kemarin selain kita detail design, kita juga harus segera PO. Jadi kita waktu kemarin untuk yang case-case seperti ini, kita modelnya langsung diskusi dengan si lainnya. Kalau di teori kan enggak ada. Ini kan teori sekuensial. Basic engineering bisa selesai, baru detail. Ternyata, ternyata basic engineering sama detail engineering bisa dilakukan secara simultan. Ini baru dapat pelajaran ini, Pak. Jadinya itu detail engineering berapa lama? Tadi personelnya kalau satu, bagaimana mengerjakan paralel ini, Pak? Kalau untuk detail engineering itu tim lain. Ini untuk tim yang instalasinya atau untuk procurement itu lain. Jadi kita lain-lain. Kampanenya lain itu. Basic engineering sama detail engineering, kalau katakan instrumen, itu kan orangnya mungkin sama ya? Mungkin sama untuk yang itu. Basic sama kita mungkin sama. Tapi untuk yang case ini, untuk yang procurement itu lain itu. Jadi bisa paralel. Kali paling lama menunggu manual valve-nya ya? Tapi kalau tentang metering sistemnya sendiri, gimana itu? Kalau metering sistemnya sendiri itu yang untuk kita mau majukan CO itu apa, ya mungkin atau SAT lagi dengan setelah EFAT sudah kita lakukan ini. Jadi kita masih terhalang untuk yang isu yang itu tadi, Pak. Yang manual valve ini untuk yang case sekarang. Nah, tapi kalau untuk yang kita kan ada juga untuk yang peralatan yang berhubungan dengan semikonduktor. Itu kan daisu komik semikonduktor itu banyak delay-nya, Pak. Kalau seperti pasar tramiter, Look hours later, kalau misalkan kemarin kita sudah telat untuk PO-nya, mungkin itu jadi isu. Dan akan jadi isu gitu. Baik. Ini ada pertanyaan muncul nih, Pak. Saya baca saja nih dari... Yang pertama dari Pak Soni Darmayana. Benar sekali presentasinya, mengingatkan saya waktu masih dipangkah. Ada dua pertanyaan. Satu, untuk double shot dan valve, apa bisa dijelaskan untuk seal-rated requirement-nya? Silakan, satu pertanyaan saya bacakan nanti, berikutnya yang pertanyaan nomor dua. Untuk seal-rated equipment, untuk ini enggak, enggak. Untuk seal-nya, ini apa itu Pak? Jadi saya harus protek dulu, untuk hari ini belum ada jawabannya ya Pak? Belum ada jawabannya. Seal berapa-berapanya belum ada? Ya belum ada, soalnya enggak ada study juga untuk yang projek ini enggak study, sampai seal itu enggak ada. Ini barangkali ada referensi dari projek sebelumnya, barangkali ini kalau metering ini gas metering, seal-nya masuk, seal berapa itu ada referensinya enggak? Betulnya belum ada ini Pak. Belum ada, baik. Oke, berikutnya pertanyaan nomor dua. Apakah instrumen terpasang terhadap drift anomali yang kadang ditemui dalam metering station? Ini ada drift anomali ini. Drift anomali bisa di, itu Pak mungkin maksudnya apa drift anomali ini? Tiba-tiba ada aliran yang berbeda gitu. Atau mungkin dari Pak Sony akan menjelaskan, silahkan Pak Sony kalau menjelaskan, jadi ini Pak drift anomali itu kalau misalnya terjadi seperti ini. Jadi antara yang dimissure ya, jadi yang terukur, instrumen terukur tuh dengan value-nya, dengan yang kalkulasi itu berbeda jauh banget gitu Pak. Nah, itu kan kadang-kadang itu suka terjadi tuh, drift-nya itu. Nah, itu apakah instrumennya ada adop enggak tuh? Misalnya dia bisa di-tag gitu. Kalau untuk yang ini, mungkin karena kita kan masih, kita kan hanya untuk instalasi jadi kita beli, mungkin kita harus tanyakan ke pakajernya dulu Pak, untuk yang sistemnya gini Pak. Kan sampai detail ini kan gitu. Ya, Pak Sony ini sudah pengalaman operasional ini. Ini kan namanya juga sharing, ini kan tidak hanya dari yang presentasi, ada yang mendengarkan juga bisa berbagi. Ya, betul Pak. Jadi nanti saya juga bisa consider untuk saya konsen ke pakajernya juga. Baik. Berikutnya dari Pak Dasri ya, ini ada empat pertanyaan. Yang pertama, berapa bar standar dari orifice disarankan atau misalnya disen gas? Ini persyaratan tekanannya ini. Untuk yang di proyek ini, yang kita consider sampai bisa untuk sampai 41.4 bar ini. 41.4 bar ya? Iya, betul. Iya, oke. Berikutnya, nomor dua. Kenapa dalam pipa gas yang mengalir ke jaringan rumah tangga tidak mengeluarkan bau gas? Dan bagaimana menandai adanya kebocoran? Ini mana ini Pak? Kalau untuk yang ini kan mungkin untuk sistem jaringan gas, tapi untuk yang sistemnya akan kita pasang ini, karena ini kan masuk ke line-nya PGN-nya. Ini kita juga ada odorannya juga, Pak. Ini kita pakan install odorannya juga. Oh, dibasang odoran. Jadi kalau baca keluar ya, baunya ya Pak? Ada baunya tuh, yang dari odoran itu. Ada sistem odoran yang tadi. Jadi secara sengaja bau dimasukkan ke gas ini ya? Iya, betul Pak. Baik. Nomor tiga, apakah tie-in pada jaringan pipa yang sudah lama memerlukan izin? Dan berapa lama prosesnya ini nyambung pipa ini Pak? Untuk yang kes yang kami ini, ini kan ke BPN. Kemarin itu yang sejauh ini untuk koordinasi dengan mereka. Ini mungkin satu minggu, maksimal satu minggu udah jadi Pak. Untuk izinnya itu udah bisa. Kita bisa eksekusi itu. Untuk yang pengalaman sejauh ini Pak. Satu minggu Pak, izinnya. Baik. Berikutnya nomor empat. Kenapa jaringan gas tidak tepat? Tiap sasaran, karena keperuntukannya buat masyarakat tidak mampu akan tetap. Karena keperuntukannya buat masyarakat tidak mampu akan tetap. Tapi di lapangan yang menerima orang-orang yang mampu. Ini gimana ini pertanyaan? Mungkin kalau untuk yang itu mungkin saya nggak bisa jawab Pak. Nunggungan itu Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Raymond Amir. Yang diukurkan flow. Kenapa pemilihannya orifice Pak? Silakan. Karena untuk mungkin yang ini kan dari awalnya kan dari kliennya. Mungkin mereka memilih yang ekonomis tapi masih bisa. Ini kan mungkin ada kesepakatan dari penjual dan pembeli. Penjualnya adalah sehara pembelinya BGM tadi. Jadi mereka dengan orifice plate atau yang paling simpel. Mereka udah cukup. Jadi mungkin nggak menggunakan pakai untuk meter yang lebih canggih atau lebih mahal. Mungkin pakai yang ultrasonic atau USM. Jadi mungkin ada kesepakatan dari kedua pihak tadi Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Gunawan Sirigar. Ini ada empat pertanyaan. Yang pertama, rapat antara seller, buyer, migas representatif, dan kontraktor. Apakah bulanan, dua bulanan, atau lebih? Kalau untuk yang ini karena saya belum mengalami, jadi kurang tahu. Kemudian nomor dua, siapa perusahaan pembuat metering? Metering-nya kita menggunakan PT Kiptronika, Pak. Kemudian nomor tiga, berapa persen akurasi metering FC yang diizinkan dalam jual beli gas? Untuk yang ini juga kurang nggak tahu jawabannya, Pak. Mungkin dari LFNU dihabiskan dulu pertanyaannya. Nomor empat, apakah dipakai DC dalam skit metering untuk mengetahui komposisi gas? Ya betul, Pak. Ini kita untuk yang komposisi gas, kita menggunakan DC tadi, Pak. Suwantarimo, kasih. Dari Pak Gunawan mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak. Dijelaskan ini, Pak. Iya, Pak. Lupa saya bawa beliau ini kontraktor. Jadi menjawab pertanyaan pertama, dulu kalau kami di Sumatera Utara dulu itu fitting-nya bulanan, Pak, jawabannya. Oke, terima kasih, Pak. Ini inputannya, Pak. Ya, bulanan dulu. Dilanjutkan dengan makan-makan di restoran. Boleh ya, Pak. Ini legal ini ya, Pak. Iya, legal. Itu antara seller, buyer, di akhir matang-makan di restoran. Tidak boleh. Kalau yang itu tadi, Pak, persen akurasi metering. FC itu? Iya, 0,2 persen itu. Kalau 0,2 persen? Jadi bukan 2 persen ya, 0,2. Berarti harus sangat teliti, sangat akurat. Kalau lebih dari itu harus dikalibrasi. Oh, ya. Makanya ini orifice dari Pak Joko mampu ya 0,2 persen ini, Pak? Mampu, Pak, ini, Pak. Nanti kan ini ada. Ini kan sudah kita kalibrasi ke Direkturat Petrologi, nanti ada orang nikas dan perusahaan infeksi. Kalau sebangsa orifice gitu, periode kalibrasinya berapa lama ini? Mungkin ada informasi perangkali. Kalau dari saya mungkin karena belum ada eksperien, Pak. Bisa lebih dari setahun. Selama errornya di bawah harga yang ditetapkan dalam kontrak. Biar hanya dibongkar, terus dibawa ke Direkturat Petrologi di Bandung. Berarti situasional, Pak, yang tergantung dari. Iya, Pak. Selama dia masih di bawah kontrak, ya oke. Berarti monitoring akurasi ini dilakukan terus ya, berarti ya? Iya, Pak. Itulah perlunya meeting tiap bulan. Oh, ini tiap bulan tadi ya? Oh, ini pasti ditanya. Berapa akurasi setiap ada meeting? Pertanyaannya nggak berubah ya, Pak? Ada satu pertanyaan. Meetingnya ujung-ujungnya duit, Pak. Berapa gas yang dijual bulan itu? Iya. Nah, termasuk akurasi menentukannya harus dikalifikasi. Itu di atasnya. Iya. Oke. Sebelum disebutkan bulan Juli 2022 ini, berapa kompetensi yang ditransfer. Nah, itu dua-duanya kan antara penjual sama pembeli, Pak. Iya. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi ya, ini pertanyaan yang ada di chatbox. Berikutnya dari Pak Ferry ya. Nah, ini ada dua pertanyaan. Pertama, pada halaman 14 PC meter, interfacing input-outputnya apa ya, Pak? Apa RS-232, RS-422, RS-485, atau apa? Apakah semua metering dapat dikonek ke PC? Silahkan, Pak. Kalau untuk yang tadi, yang itu-nya adalah RS-485, tapi untuk semua metering itu bisa apa nggak? Kurang tahu, tapi untuk yang metering ini bisa. Untuk metering yang akan kita pasang bisa. Nah, protokolnya apa ini, Pak? Mudbas atau apa ini dengan RS-485 ini? Ini pakai mudbas, Pak. Mudbas ya? Iya. Oke. Berikutnya nomor dua, jenis company apa saja yang menjadi customer client, Pak? Terima kasih. Kalau untuk klien kami adalah, yang saat ini banyak kan LN Gas, Pak, Pak, untuk yang perusahaan company gas itu, seperti yang Pertagas sama yang Saka tadi, terus apa ya, Pertagas. Untuk yang saat ini Pertagas sama ini, Pak. Sama Saka, Pak. Pertagian Saka tadi. Oke. Baik. Berikutnya dari Pak Ramadhani, Ikhlasul Amal. Kalau mau jadi perusahaan rekanan enditinya PGN Saka, bagaimana ya? Ini berarti harus ke PGN Saka untuk tanyakannya, Pak. Saya kira ini Pak Jokong pernah dengar, oh ini ke sana. Kemudian Pak Muhammad Fattoni, mohon izin mau bertanya, apakah visimeternya sudah IoT dan menggunakan artificial intelligence? Silahkan, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Jadi ada AI-nya juga ya? Ada mesin learning-nya ya itu, Pak? Ada, Pak. Dipakai untuk apa itu, Pak? Yang fitur itu? Kalau untuk detailnya, karena saya ke-paket jadi nggak begitu fokus ke sana, jadi kurang copy itu. Oke, baik. Berikutnya dari Pak Ramadhani, Ikhlasul Amal lagi. Untuk penggunaan algoritma di PGN Saka, apakah menggunakan HGA 3 atau yang lain? Ini, perhitungan. Untuk yang kita supply untuk yang metering ini, menggunakan HGA 3. Hanya HGA 3 saja atau ada HGA yang lain juga? HGA 3. HGA 3 ya? Iya. Baik. Ini silahkan yang akan bertanya ya, dituliskan saja itu di chatbox ya. Jadi masih kira-kira masih 4 bulan lagi ini, Pak, proyeknya ini. Kurang lebih, Pak, untuk sampai mechanical compensation-nya, sampai komnya. Sekarang tahapan pada saat 50% sekarang ini sudah 50% atau berapa progres sekarang ini? Harusnya 50%, Pak. Harusnya 50%. Harusnya 50%. Harusnya 50%. Konstruksinya dia apa? Meter package ya? Atau apa ini? Kalau konstruksinya dari kita, tapi package nanti setelah semua ada kombin barangnya tadi, yang pipa, yang structure jadiin satu, nanti dikirim ke sana, nanti di assembly lagi. Karena waktu pengirimannya kan parsial. Dari perusahaan Pak Jokowi sendiri, package sendiri. Tapi nanti under kita yang package-nya ada. Package-nya maksudnya package-nya peralatan metering-nya tadi kan ada 4 bagian. Jadi nanti mereka akan ada 4 bagian-bagian tadi, nanti setelah sampai di lapangan, mereka akan assembly lagi untuk jadiin satu packet metering. Packet-nya kan ada panel tadi, terus ada yang skit-nya, terus untuk yang peralatan fuel instrument termasuk pengkabel-kabel dan bag material itu kan jadi terpisah. nanti setelah sampai di lapangan baru di assembly, dirakit di sana. Kalau seperti yang gas sales metering project ini, katakan dengan Oriface itu nilai proyeknya berapa Pak? Biar kami tahu juga kalau ada project metering itu sekian nilainya. Mungkin kurang lebih kalau kita masuk para Mipa-nya itu mungkin ya nggak baca sekitar 30 M-an itu. 30 M, makanya itu kan ini kita kerjaan di project metering ini puluhan berpuluh-puluh M gitu ya. Tidak hanya sekedar ratusan juta atau berapa M, tapi ini puluhan berpuluh ya, 30-50 M barangkali. Ini kan sudah dipilih yang ekonomisnya ya, Oriface. Kalau dipilih yang misalkan yang ultrasonic meter barangkali jauh di atasnya ya? Ya mungkin lipat-lipat mungkin Pak. Ya itu buat gambaran kita-kita ini yang belum terbayang ini ya proyek metering. Jadi ya ini sangat strategis sekali bidang keinsinyuran ini. Baik, ini ada pertanyaan muncul lagi dari Pak Ikhlasul, Pak Ramadhan Ikhlasul Amal lagi. Pak Joko, apa punya rekanan kenalan di PT Algas Mitra Sejati? Kalau untuk Algas, untuk yang kenal nama sih ya pernah komunikasi, pernah. Tapi untuk yang sampai kenalan ketemu muka belum baru via online aja. Berikutnya dari Pak Mamad Fatoni, untuk metering panel, apakah menggunakan PLC atau DCS? Untuk yang ini menggunakan PLC. PLC-nya apa ini Pak yang dipakai? PLC-nya pakai, aduh ini harus saya proyek dulu Pak Yen ya. Oh gitu. Mungkin kan karena seringkan mungkin terbawa ini PLC-nya. Ya karena ini termasuk yang baru juga saya, sebenarnya belum proyek, proyek meteringnya juga baru yang pertama. Jadi belum begitu familiar, jadi nggak apa-apa. Tetap saya sharing, siapa tahu seperti di forum ini kan. Jadi saya nambah kekurangannya, ternyata masih banyak banget gitu Pak. Ya, ya baik. Oke. Kemudian dari Pak Eldian Sah, Pak Joko, saya ada pertanyaan. Isolation atau block valve-nya, apakah menggunakan manual valve atau MOV? Apakah ada fire and gas detector dipasang di metering sikit? Ya, terima kasih. Oke Pak, mungkin untuk isolation valve-nya ini kita menggunakan shardone valve ini Pak ya, SDV kita. Terus untuk yang peralatan para inkas, kita pasang di metering shelter-nya ini ada dua gas detector untuk di ingat total dan untuk covering shelter-nya kita menggunakan down detector itu Pak. Ada tiga blendermennya. Ya, yang shardone valve tadi manual atau MOV Pak? Shardone valve ya yang pneumatik itu Pak. Oh, pneumatik ya? Ya, yang pneumatik. Enggak pneumatiknya itu Pak. Oh, ini bukan tipe yang motorized. Bukan MOV. Bukan, Pak. Berikutnya dari Pak Dasri lagi, apa perbedaan antara MRS dan RS? MRS dan RS, Pak. Iya. Ini sepertinya istilah di metering ini. Ya, ini saya belum tahu juga Pak, mungkin bisa diinfokan juga Pak. Pak Dasri, barangkali ada penjelasannya ini Pak. Sampai Anda hitung nanti KDN-nya segala ini Pak. Ini enggak ada komentar dari Pak Dasri. Kita lanjut lagi. Pak Ramadhani Klasul Amal. Apakah Alan Bradley, Pak? Biasanya Pertamina, PRC-nya langganan pakai E, B katanya gitu. Oke, ini harus saya cross-check dulu Pak ya. Nanti untuk yang dia mau pakai versinya api atau apa gitu. Takut nanti salah malahan. Iya. Ini dari Pak Ramadhani Klasul Amal. Ini kalau MRS ini dari 5 sampai 30 bar ke 1 sampai 5 bar. Ini untuk reducing stationnya, berarti meregister kanan dari 5.30 ke 1.5. Dan instrumennya lebih kompleks. Ada IPC, jangkanto RS ini dari 1.5 sampai 0.1 sampai 0.5. Ini penjelasan dari Pak Ramadhani Klasul Amal. Terima kasih Pak Ramadhani. Tentang MRS, RS ini tadi. Kemudian dari Pak Lino Hugun. Ini yang minggu yang lalu, ini yang presentasi. Ini sekarang bertanya. Tadi diinfokan harga projeknya sampai 30 M. Kalau boleh tahu komponen projek apa yang paling mahal ini Pak? Paling mahal. Ini macam-macam ini pertanyaan. Detailnya mungkin untuk yang berikan beberapa. Tapi mungkin yang untuk yang salah satunya yang metering ini Pak. Metering skit ya? Metering skit. Metering skit. Metering skit. Metering skit. Metering skit itu tadi komponen-komponen metering skit. Karena ada gabungan dari piping, struktur, banyak instrumen di sana yang termasuk kontrol sistemnya. Nah itu Pak Lino. Jadi itu 30 M. Jangan bayangin meternya. Instalasinya cuma kecil. 30 M. Apa itu yang mahal? Metering skit. Sistemnya tadi. Dan kriteria akurasinya 0,2%. Ini yang harus dicapai. Jadi tidak sembarang meter bisa dipasang di gas metering. Fiskal atau sales gas metering. Berikutnya dari Pak Jeriko, Pak Rulian, si Tumorang. Fire and gas equipment dimetering skit atau sekitarannya apa saja? Ini tentang pemasangan fire and gas equipmentnya tadi Pak. Tadi yang saya ciputkan, untuk yang inlet outlet, kita pasang gas detektor. Untuk yang covering itu ada satu flame detektor. Ada tiga film instrumen. Dua gas detektor, satu flame detektor. Itu selain di metering skitnya, itu di mana lagi Pak? Itu yang kita hanya di sekitar metering skitnya saja Pak. Di metering skitnya, itu saja ya? Iya, betul-betul. Inlet outletnya metering, sama untuk yang metering skit. Kalau kebetulan proyeknya di sekitar situ saja. Iya, betul. Jadi ini ada fire and gas juga dilengkapi, tapi karena proyeknya terbatas di sekitar metering sistem, hanya di situ saja. Iya, betul. Kita kontrasistinya menggunakan, ikut yang asisting, jadi kita tie-in ke asisting saja. Oh tie-in ya, integrasi saja ke asisting-asisting. Baik. Berikutnya dari Pak Sugeng Sang. Pak Sugeng San atau Pak Sugeng Sang. Mohon ingin untuk bertanya, ini ada tiga pertanyaan. Yang pertama, untuk spesifikasi gas kromatografi, di sisi apakah juga mengukur water content atau konten H2O? Untuk H2O, ini nggak mengukur Pak. Ini hanya untuk yang gas kromatografi yang kita pasang, ini hanya untuk besinya untuk C1 sampai C6, terus ditambah nitrogen sama carbon dioxide saja, CO2 saja. Untuk H2O nggak kita consider? Yang likutnya nggak dihitung ini ya Pak? Nggak dihitung. Jadi sudah asistinya ini gas kering ini ya Pak ya? Iya. Baik. Berikutnya nomor dua, parameter apa yang ditambilkan dalam pembacaan multivariable transmitter? Untuk itu ya dari pressure, temperature, sama flow-nya. Baik, berikutnya nomor tiga, untuk data reporting gas metering, apakah bisa di print secara otomatis oleh sistem secara hourly, daily, dan monthly record? Kemarin kebetulan pas FHT dilakukan jadi bisa? Bisa ya, itu bisa diprogram saja, ini mau per jam, per hari, per bulan. Iya, itu reporting bisa ya, Pak. Oke, baik. Berikutnya dari Pak Ridho, S. Utomo, apakah ada syarat dari regulator migas untuk metering packager? Bisa diizinkan atau bisa ditunjuk atau dipakai? Ini penunjukan atau? Kalau packager, mungkin tender, Pak. Yang ikutnya yang sesuai spek sama dengan delivery tent tadi, Pak. Tapi untuk yang perusahaan inspeksinya, mungkin itu yang harus sudah tersertifikasi oleh migas atau terdaftar di migas tadi. Untuk yang perusahaan inspeksinya tadi. Tapi untuk packager, ya tender tadi, Pak. Ini tender satu paket dengan si metering sistem ini, ya? Untuk yang perusahaan inspeksinya, nanti... Kalau packager, nanti kita sebagai kontraktor akan memilih packager tersebut yang sesuai speknya sama delivery tentunya, termasuk budgetnya tadi. Itu yang melakukan tender siapa, Pak? Kita kontraktornya, kalau packager kita. Oh, kontraktor ya? Jadi kontraktor, kalau apa tender? Jadi PGN Shaka ini tender metering sistemnya, terus kemudian pemenangnya melakukan tender packager, gitu ya? Packager yang tadi. Tapi nanti kita juga harus lari kasih ke mereka. Karena tadi guys yang DED-nya itu belum close, kan masih jalan juga paralel, jadi untuk mempercepat engineering-nya. Yang bisa dipakai, mana kita larifikasi langsung ke Shaka-nya, Pak. Ya, baik. Berikutnya dari Pak Gunawansi Regar, tadi lupa tanya antara flu komputer, ini yang tadi FC, tadi flu komputer, ya? Antara flu komputer penjual dan flu komputer pembeli, apakah pakai radio communication? Dulu pakai AEG telefunken, kalau nggak salah. Kalau dulu ini ya, antara flu komputer penjual dan flu komputer pembeli. Ada komunikasi radionya. Untuk yang kita pasang ini tidak ada, Pak. Kalau tidak, jadi dia independen saja, nggak ada nyambung ke mana, ke metering sistem lain, nggak nyambung ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada independen. Nah itu, mungkin nggak tahu ada regulasinya nggak itu antara di sisi penjual dan pembeli itu metering-nya satu saja, atau ada yang memang dipakai secara legal dan kemudian ada backup di masing-masing? bagaimana ini, Pak? Kalau untuk saya mungkin belum ada jawabannya, mungkin jangan. Pak Taman Siragar, bagaimana penjelasannya, Pak? Ya, Pak Edi, itu tergantung kontraknya, Pak Edi. Kalau dulu kami jalannya agak jauh, kilometer. Kalau dulu kontrak utamanya malah bukan metering, kontrak utamanya pipeline. pipeline, pemasangan pipeline, itu nyeberangi sungai. Jadi, harus ada blok komputer di pembeli juga. Ada dua sisi, Pak. Dua sisi. Mereka selain komunikasi pakai radio communication. Komunikasinya itu apanya untuk membandingkan, atau apakah berbeda, terus dampaknya apa, itu gimana, Pak Gunawan? Ya, macam-macam. Itu sih pakai laptop dulu, Pak Bia. Itu monitornya kita cocokin saja itu. Laptop kita ke masing-masing ada sedia import, dipakai di panelnya. Kalau ada diskrepansi, apa yang akan dilakukan, Pak? Ya, kalau kecil, Pak. Makanya dibikin lapar tiap bulan, Pak. Ada pihak pembeli, penjual, sama pihak ketiga. Jadi itu masing-masing ada persyaratan akurasi yang harus dipenuhi, ya? Sama. Akurasinya sama, Pak. Ya, makanya sama-sama 0,2 persen, berarti semua mempunyai risk. Karena itu ada di dalam kontrak jual beli gas-nya. Ya. Ini biasanya yang dipakai referensi untuk dikontrak itu satu metering saja. Biasanya. Kenapa satu? Karena nanti pasti kalau ada dispute itu gampang diselesaikan. Ini yang alasan pertama. Tapi alasan kedua, si buyer juga punya metering ini hanya untuk referensi dia saja. Jadi hanya untuk memastikan bahwa nanti benar ini yang dibeli sama dia dengan volume sekian, gitu ya. Untuk komparasi saja. Tapi bukan sebagai, sebagai, apa namanya, legal binding-nya. Jadi masih ada satu saja yang dipakai. Dan itu harus disetujui bersama. Makanya metering ini memang unik juga. Dia harus di waktu dilakukan tes, gitu ya. Waktu dilakukan kalibrasi dan sebagainya, si buyer itu harus witness juga. ya. Ini sharing saja sih. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Elianza. Berikutnya dari Pak Ramadhani Iblasul Amalagi. Untuk sales gas metering jumper line project ini, ada di plan apa ya Pak? Kebetulan saya punya BNID drawing-nya PGN Saka ujung pangkah yang OPF, Consor Processing Facility, Pak. Ini untuk yang plan apa? Tapi areanya di sekitar apa ya? Yang jemputnya punya. Tapi untuk plan-nya itu saya nggak pahal juga Pak. Untuk area plan apa itu. Ada beberapa plan ya di sana berarti? Yang tadi mungkin bisa disetujukkan. Yang tadi yang pertama mungkin nggak Pak bisa. yang melihat, kira-kira bisa bayangkan itu posisinya di sana mana gitu. Ya Pak. Ini yang nanti saya cari. Baik. Terima kasih. Berikutnya dari Pak Muhammad Fatoni. Untuk maintenance sensor, sensor biasa dilakukan pada periode bulanan atau tahunan. Baru engineering, detail engineering, sudah pertanyaan nanti maintenance-nya bagaimana. Untuk mentoring tadi Pak ya? Sensor-sensor ya, berarti via instrumen. Oh ya. Ya mungkin kalau untuk normalnya sih setahun sekali Pak. Kalau untuk dari akurasi tadi nanti udah jauh atau dari itu ya mungkin harus segera dilakukan untuk kalibrasi ulang. Oh ya. Oke. Tadi ini ada penjelasan dari Pak Ayos. Ini penjelasan Pak Hildi barusan serupa dengan yang berlaku di PRN terhadap konsumen besar. Oh berarti ini untuk jual-beli listrik ini kan berarti ya. Ini PRN ini. Ada pertanyaan lagi? dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Yang paling kritikal sampai sejauh ini apa Pak? Apa tahap proyek ini on time atau dari 50% progres ini ada yang delay? Untuk yang kesen delay ini Pak. Untuk kemarin untuk peralatan untuk HSPD-nya itu Pak. HSPD-nya untuk piling-nya. Jadi sekurangnya semua jadi kena delay-nya. Untuk HSPD ini kan karena requirement-nya untuk safety-nya. Ini kan menurut cukup tinggi. Jadi kalau ada temuan-teman ini jadi pengganggu untuk HSPD-nya itu nggak bisa masuk. Jadi kemarin agak berlarut-larut untuk penentuan peralatan HSPD-nya. Untuk saat ini udah solve sih. Oh udah solve. Maka dalam melaksanakan proyek ini kan ada kendala-kendala. Itu pelajaran yang sangat berharga. Muncul lagi, ini dari Pak Soni Damayana tadi. Pada saat instalasi apa tantangan terbesar saat melakukan hot tapping? Kemudian metode apa yang dipergunakan pada saat tie-in dengan existing pipeline? Ada dua pertanyaan. Kebetulan untuk yang hot tap ini kan untuk yang isu awal Pak. Tapi dengan berjalannya waktu karena ada isu untuk production juga habis itu dicari cara selain hot tap atau nggak itu. Habis itu dicari-cari tapping point atau tie-in di lane tersebut. Di pas IPGN-nya dulu. Jadi kemarin untuk engineering itu menemukan jadi nggak menggunakan hot tap tapi yang call tap aja ya. Jadi menggunakan isolasi palap yang udah tersedia gitu Pak. Yang udah di sana gitu. Jadi inter-tapping-nya berpindah dari yang sebelumnya lah gitu. Yang kemarin kita pakai langsung hot tap di pipa, sekarang bisa langsung di fall up-nya gitu Pak. Di ball fall up gitu. Jadi nggak jadi menggunakan hot tap. Baik, berikutnya dari Pak Rambadhani Ikhlasul Amal. Pak Coko boleh minta kontaknya Pak? Saya kebetulan sekarang dari Supplyer untuk Economic Control System. Terangkali saya nanti bisa membantu. Oke, siapa? Mungkin bisa diketikkan di chat di situ, Pak. Oke, siapa? Iya, Pak. Ini kan jadi orang terkenal ini Pak Coko. Silakan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ini kan banyak saling bisa nyambung. Ternyata itu ada yang perlu kontak, ada perlu sharing, dan lain-lainnya. Nah, itu kontak Pak Coko Suseno ya, sudah disampaikan di chat box 0813-1868-0968. Silakan bagi yang memerlukan, yang benar-benar bisa saling berkolaborasi sinergi. Silakan, Pak. Berikutnya dari Pak Riza. Untuk flow meter senior orifice, apakah disediakan spare orifice-nya juga? Kemudian untuk sertifikasi dari Dijen Migas dan Dijen Meteorologi, apa sudah dilakukan? Silakan, Pak. Untuk yang orifice spread, kita sediakan spare. Untuk kalibrasi untuk di Direkturat Meteorologi sudah kita lakukan, Pak. Untuk yang Dijen Migas, ini sudah witness kita, ini sudah mengawal kita dari proses dari inspeksi material, Pak. Inspeksi material, hidrotest, FAT, mereka mengikuti. Walaupun tidak langsung, tapi melalui perusahaan inspeksi tadi, Pak. Berikutnya dari Pak Unggul Nugrohon. Apakah hasil pengukuran gas kromatograf ini berpengaruh pada perhitungan volume gas di flow komputer? Untuk yang di sini, saya belum ada eksperien, mungkin untuk yang lain, ada ngasih-ngasih penyiasan. Karena ini kan, saya kan masih FAT, jadi untuk SAT atau yang aktual itu belum pernah, Pak. Mungkin di situ ditambahkan untuk menghitung energinya, berapa energinya. Jadi nambah informasi dari komposisi gas tadi dan volumenya itu akhirnya kemudian berapa satuan energi per waktu yang mengalir gitu barangkali. Mungkin ada yang memang bisa menambahkan penjelasan atau pertanyaan ini. Silahkan yang sudah sering dengan GC-nya. Saya membayangkan, oh ini tambah GC atau komposisi ya. Berarti itu untuk Pak Sutandri. Pak Sutandri, ayo komentar di mic-nya, Pak. Silahkan, Pak. Halo, Pak. Ya, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Ya, Pak Laik, Pak Edi. Saya lagi, kebetulan lagi di JTB ini, Pak. Di Pepsi, metering juga. Waduh, ini punya proyek juga. Nanti harus sering di sini, Pak. Belum sering di sini, Pak. Ya, biasanya komposisi gas itu kan, eh, gas kromatografi itu kan untuk kita bisa menganalisis fraksi mol di gas yang lewat gitu, Pak. Nah, komposisi gas itu nanti digunakan sebagai input untuk perhitungan compressibility di standar agar 8, dan untuk perhitungan GHV atau gross heating value di standar, kalau di sini dipakai di GPA 2172, itu nanti persamanya ada di ISO 6976. Itu juga nanti untuk perhitungan GHV yang dibutuhkan untuk perkalian volume dengan GHV tadi menghasilkan energi. Itu yang nanti akan dipakai sebagai billing report untuk perhitungan komersilnya lah. Sekian. Terima kasih, Pak. Ini ada apal semuanya, angkanya ini. Agar 8, ISO berapa tadi itu, terus apa lagi itu. Mantap ini, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi, ini tadi ya, ini yang di chatnya juga menuliskan ya Pak, standar Siregar ini biasanya komposisi gas untuk input perhitungan agar 8, dan kalorik value. Nah, kalorik value kan berarti energi ya kaitannya ini. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan pertanyaan-pertanyaan lagi. Pak Idy, boleh tanya, Pak Idy. Oh ya, silakan, Pak. Kenawan. Ini saya, kasusnya mungkin agak lain ya. Mungkin buat Pak Joko Suseno, ini penjualnya siapa dan pembelinya siapa? Dan itu di bawah satu departemen ya? Untuk yang penjualnya ini kan Saka Indonesia. Mungkin dari partnya, dari BGN juga Pak. Yang nanti dijual ke BGN. Pembelinya? BGN. Pembelinya BGN. Oh, jadi satu departemen. Kalau kasus yang di Aceh sana itu, penjualnya Pertamina, pembelinya pabrik pupuk. Nah, itu di bawah Departemen Perindustrian. Makanya, anunya banyak kalau sempat ada kesalahan. Meternya banyak. Karena mereka melaporkan ke menterinya. Mereka harus melaporkan ke menteri mereka sendiri. Kebetulan pupuk itu di bawah Departemen Perindustrian, Pak. Sedangkan Pertamina atau Arun itu kan di bawah Departemen SDM. Nah, untuk karena masalah inilah ada beda kementerian, kita sebisa mungkin menghindari masalah. Menghindari masalah ya, Pak? Ya, kalau ada masalah itu sembusannya sampai Menteri Departemen, kementerian. Dan beda menteri. Saya nampakkan sedikit saja, Pak. Terima kasih. Oh ya, terima kasih, Pak Gunawan. Ini juga ada tambahan penjelasan dari Pak Ramadhani Klasul Amal tadi ya. Untuk di Gersik, kalau tidak salah PGN Saka ini suplai buat kawasan industri Mas Pion. Nanyar, Pak. Ini kalau yang di daerah Gersik ini. Apakah ada yang akan bertanya lagi? Selain proyek yang ini, Pak Saka ini, ada proyek yang lain lagi nggak ini yang dikerjakan? Ada paralel lagi ya. Pekerjaan paralel basic engineering sama detail engineering, tambah lagi paralel proyek metrik, tempat lain lagi. Untuk metering, kebetulan hanya Saka saja, Pak. Nggak paralel tempat lain. Fokus ke Saka, Pak. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri ya, kita tunggu. Ini masih ada, ini tadi Pak Riza tadi ya. Untuk autorizer, apakah requirement dari Saka atau PGN? Ini pertanyaannya. Kalau untuk spek sih sebenarnya kita input PGN, tapi karena lokasinya nanti di Saka, jadi kita harus, kombin, jadi tetap harus, rekomen Saka tetap harus kita input juga ke, eh sorry, speknya dari PGN, tapi harus kita input Saka juga, jadi harus dua PA, harus accept gitu loh, enggak cuma dari PGN saja gitu. Karena walaupun spek PGN, tapi karena lokasinya di tempat Saka gitu, Pak. Jadi harus dua-duanya harus approve dulu, Pak. Baik, berikutnya ini Pak Ramadhani Klasul ya, berarti untuk pembelinya ini apa, bukan dari perusahaan-perusahaan di daerah Mas Kion Manjar ini, Pak? Untuk yang metering yang kita pasang ini, untuk SMG, untuk yang perusahaan-perusahaan di sekitar Mas Kion Manjar, mungkin itu udah lainnya udah ada, Pak. Tapi untuk yang metering yang kita pasang ini kan, untuk antisipasi pengurangan jumlah yang disupply ke PLN atau PJB, itu akan, isinya akan berkurang, jadi kita diantisipasi menggunakan, akan disalurkan ke PGN gitu. Yang kurang, kelebihan supply ke PLN ini, akan disupply ke PGN. Baik. Adakah yang mau menambahkan lagi? Tunggu ini tiba-tiba langsung muncul lagi. Kita tunggu satu menit lagi, ada pertanyaan muncul lagi enggak ini, Pak? Kalau personel-personel proyek ini, memang pekerja full time di perusahaan atau ada juga yang berdasarkan proyek PIS saja, Pak? Ada, Pak. Kombinasi ada yang berdasarkan proyek PIS ada juga. Jadi dikombin gitu, Pak. Oh, dikombin ya? Pak Joko mau tanya, Pak? Oh iya, Pak. Tanya nih, Pak. Tandri nih. Silakan, Pak. Flow komputernya pakai apa ya, Pak? Pakai Flowcom-nya pakai Emerson, Pak. Flow Boss ya, Pak? Flow Boss, betul. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara sore hari ini. Saya tersenama BK Teknik Fisika, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Joko Suseno yang sudah menyampaikan materi presentasi dan menjawab pertanyaannya. Terima kasih pada Pak Edian Zeng yang juga sudah menyampaikan safety moment. Terima kasih pada Bapak-Bapak yang juga sudah berbagi di media ini. Jadi saling berbagi ya, tidak hanya yang presentasi yang berbagi, tapi juga yang hadir juga. kita dimohon untuk bisa memberikan sharing ya, pencerahan pengalaman-pengalaman yang sudah diperoleh dalam menjalani profesi keinsinyuran di industri ini. Kami sangat berharap supaya bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih juga pada Ibu-ibu dan Bapak sekalian. Kita lanjutkan acara kita besok sore ya. besok sore acaranya agak seperti ini juga. Jadi karena presenternya itu dari PT. Vale Indonesia ya. Jadi waktunya di sana jam 17.00 di sini, di sana 18.00 sudah masuk maghrib. Jadi ya besok 15.30 sampai jam 17.00. Topiknya tentang kombinasi antara protection relay dan programmable logic controller untuk mempercepat respon ya. Ini pelepasan beban pada sistem tenaga listrik. Ini PLTA, ini kalau nikau di sana itu banyak listriknya dari PLTA. Silakan yang berminat, besok bergabung nanti informasi mengenelingnya nanti saya distribusikan. Mudah-mudahan tidak terlambat, besok kita ketemu lagi. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.